oke seperti biasa, balik lagi sama mimin, doinya si neng, yaitu mang ojan. video sekarang mbak ojan akan review custom rom yang katanya gimang. nama custom rom nya adalah crdroid. emang menurut mbak ojan sendiri benar bagus, apalagi soal performans. disini ada 3 versi android yang mbak ojan coba, yaitu android 11, android 12, dan android 13. video ini request dari pasukan sabun yang minta dibahas custom rom crdroid untuk Redmi Note 7. tapi perjalanan mbak ojan review custom rom ini tidak sampai android 13 nya pun. kenapa? nanti kalian akan lihat sendiri. jadi ini adalah crdroid android 11, dan kenapa mbak ojan demen rom ini? karena menurut mbak ojan sendiri, rom ini simple dan tidak terlalu banyak bloatware. tapi di sisi lain, kita akan dikasih fitur-fitur pelengkap yang biasa kita butuhkan bun. contohnya nih ya, fitur fps meter, fitur cpu info, fitur quick setting yang lengkap banget, dan masih banyak lagi bun. nah keunggulan dari rom ausp basis cm, jadi rom crdroid ini bisa dibilang ausp atau android open source project, bisa juga dibilang cm atau cianogen mode, jadi mix gitu bun. contoh lainnya nih ya, rom yang punya 2 basis itu, kayak rom rr yang biasa bang ojan pakai, terus rom ax atau android extend, terus rom nitrogen os, terus oxygen os, dan reload os. nah itu rom yang bisa dibilang punya 2 basis android. terus nih ya, keunggulan rom yang punya 2 basis android ini, smooth banget kalau misalkan kita menggeser layar ataupun berpindah aplikasi bun. ya mau ngutang juga lancar pokoknya mah. nah cara kalian memilih rom buat game, itu sebenernya dari awal aja kalian sudah bisa nilai. misalkan ya, disaat kalian gulir layar itu kerasa ngegleser, atau gimana ya, halus maksudnya. artinya rom itu sudah mendukung 60 fps. terus yang kedua nih, yang harus kalian perhatiin itu penggunaan ram. kalau misalkan dari awal penggunaan ram nya itu udah bagus, maka rom itu bakalan enak buat nge-game. tapi kalau misalkan dari awal itu ram nya sudah boros, itu sudah tidak akan benar bun. nah terus yang ketiga, bloatware dan sisa memori internal. kalau dari awal insta rom, bloatware nya itu sudah dikurangi, dan memori internal nya itu banyak. berarti rom itu benar-benar fokus ke performance, bukan daily use. nah ketiga poin penting itu sudah diterapin ke rom basis cm dan awsp. maksudnya rom yang mix ya. ya contohnya crdroid ini bun. nah dari penilaian bang ojan sendiri nih ya, rom crdroid android 11 ini, bisa kalian jadikan rom gimang, bisa juga kalian jadikan rom daily. ya tergantung kalian pengen settingnya kayak gimana. asalkan, jangan dijadikan rom gimang plus rom baterai. itu lo tidurnya terlalu tengkurep bun. kamu mau baring ngacai. oke dari tampilan, disini tampilannya juga itu beneran bagus. pokoknya gak bosen banget ya. serasa mandangin wajah si neneng bun. nah kebetulan pasukan sabun yang request rom ini nanya, bang kalau misalkan nih, kita ada di crdroid android 11. pertanyaannya, bagaimana cara install crdroid android 12. dan bagaimana cara kita install crdroid android 13. jadi begini, kalau misalkan crdroid yang kalian ingin pasang, itu masih satu project atau pembuatnya sama. ya cukup kalian pasang aja crdroid android 12 bun. gak usah web data ataupun sistem. jadi cukup web cache sama dalvik aja. jadi konsepnya adalah update. nah sama juga, kalau misalkan kalian ingin install crdroid android 13. jadi tinggal dipasang aja. gak usah web data ataupun sistem. tapi kalau misalkan crdroid yang mau kalian pasang, itu milik project lain, atau bedalah pembuatnya. maka kalian pasangnya sama seperti memasang rom dari awal. jadi kalian harus web semua partisi. dan kalian juga itu harus sesuaikan versi firmware nya. jadi biar gak ngebug ataupun botlog. ayah tukang es. sebenarnya bang wajan suka banget sih, sama rom crdroid android 11 ini bun. dia benar-benar semut banget lah. tapi ada kendala saat bang wajan ada di crdroid android 11 ini. ya rasa suka bang wajan ke crdroid ini sama aja seperti rasa suka bang wajan ke si neng. jadi problem yang bang wajan alamin di crdroid android 11 ini, disaat bang wajan masuk ke custom recovery, itu tulisannya acak. meski disini bang wajan sudah format, sudah wipe semua partisi, tetap aja disini tulisan folder nya itu acak. dan pas bang wajan mencoba buat format datanya, dan bang wajan ketik yes, kemudian merah semuanya. ya itulah alasan bang wajan gak demen android 11, android 12 dan android 13. pasti rata-rata ada error nya. ya meskipun sekarang kalian pasang rom dan normal buat 3 hari, mungkin kesananya pasti bakalan ngalamin error ataupun tiba-tiba break. padahal kalian gak ngelakuin apa-apa. nah kalau misalkan sudah seperti ini, kalian perlu pc ataupun 2 hp. yes, kalian butuh yang namanya command windows ataupun cmd. kalau misalkan sudah merah seperti itu, kalian gak akan bisa pasang yang namanya custom rom. pasti gagal terus. mau kalian wipe berapa kali ataupun format berapa kali, pasti akan muncul tulisan merah. nah kenapa disini bang wajan gak nerusin ke ce droid android 12 ataupun ke ce droid android 13. ya mungkin buat yang awam, kalau misalkan dapet ataupun ngalamin problem kayak gini, pasti langsung panik kan. panas dingin, terus tiba-tiba ke mak mak miksa grip. ya sekalian bang wajan menjawab pertanyaan dari pasukan sabun yang sering berkomentar, botlop gara-gara pasang custom rom. jadi botlop gara-gara pasang custom rom itu random. jadi gak bisa ditebak. entah karena encrypt, entah karena fwnya gak sesuai, entah karena gak format data, entah karena yang bang wajan alamin kayak gini. nah bagaimana cara ngatasin yang kayak gini? oke kita lanjut. sekarang kita buka command windows, dan usahain hp kalian sudah ada di mode fastboot. dan jangan lupa sudah dikoneksikan ke komputernya. nah disini kalian ketik aja fastboot device, dan hp kalian harus sudah terdeteksi. nah selanjutnya kalian ketik lagi fastboot RAC user data, kemudian enter, dan ketik lagi fastboot RAC system, kemudian tekan enter, dan ketik lagi fastboot RAC vendor. nah kode-kode ini buat ngereset semua partisi yang ada di hp android kalian. nah kode yang barusan bahwa Ojan ketik, itu adalah kode buat ngereset semua partisi. kalau sudah selesai, sekarang buat ulang lagi ke custom recovery. oke disini sudah masuk, dan semuanya kosong. ini hp nya gak ada OS nya sama sekali. nah sekarang kita coba buat format datanya. kita ketik yes, kemudian oke. disini masih muncul tulisan merah, dan untuk sistem sama vendor nya masih merah. nah disini kita cukup wipe aja, di bagian sistem dan vendor nya. oke sudah selesai, sekarang kita coba lagi buat format datanya. apakah masih merah, atau sudah fix. oke, dan disini untuk partisi nya semuanya sudah kembali normal. dan kalian bisa lagi memasang yang namanya custom rom. nah disini Bang Ojan memasang custom rom crdroid, eh bukan crdroid, maksudnya custom rom rr android 9. ya kenapa Bang Ojan gak lanjutin ke android 12 atau 13. ya mungkin hasil nya pasti bakalan sama. ya kasian yang masih pemula bun. nanti malah takut. oke disini masih ada di bot animasi. dan hp bang Ojan kembali nyala seperti biasa. jadi menurut kalian, seperti bagaimana tuh? android 11, android 12, dan android 13. memang sih, gak semua custom rom android 11 sampai 13 itu ada error seperti ini bun. ada juga yang normal, ada yang stabil, dan macam-macam. tergantung berapa versi android di stock rom nya. nah, Redmi Note 7 itu kan mentok OS nya cuma sampai android 10 saja. jadi ya wajar kalau misalkan di android 11 itu banyak bug nya. lagian bikin custom rom android 11 sampai 13 itu sulit banget bun. saking sulit nya, sampai error-error seperti ini itu sulit terdeteksi sama pembuat nya. so, versi android berapa favorit kalian bun? tulis di kolom komentar. sampai sini dulu, bang Ojan share pengalaman bang Ojan pasang ce droid android 11. semoga saja ada ilmu yang bisa kalian ambil. kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan coret-coret saja di muka teman kalian bun. bang Ojan lagi masak mieh sing tutung. sampai ketemu di video selanjutnya. thank you bun. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.